Ini dia rumah sakit umum daerah RSUD Bayu Asih Purwakarta, Jawa Barat. Rumah sakit ini siap menampung caleg yang stres dan depresi karena gagal menjadi anggota dewan dalam pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang. Pihak rumah sakit menyediakan 8 tempat tidur di tiap ruangan untuk merawat para calon legislatif yang stres bersama dokter ahli dan spesialis serta empat orang perawat. Ya tentu saja menurut saya akan banyak yang kata-kata mungkin stres atau kecewa karena memang dari awal kita sudah memeriksa jumlah salat itu kan sebanyak 570an dewan atau DPRD itu hanya sekitar 45 jadi rasionya kurang lebih satu persepuluh lah ada sembilan yang gagal, satu yang berhasil. Ini pasti berimplikasi terhadap stres, terhadap depresi. Bila jumlah pasien caleg yang mengalami stres pasca pemilihan legislatif banyak pihak rumah sakit akan merujuk pasien ke rumah sakit yang lain terutama rumah sakit jiwa yang ada di Jawa Barat. Semoga para caleg siap menerima kekalahan agar tak perlu masuk ke rumah sakit ini.